Lawan tangguh timnas Indonesia diketahui akhir tahun. Timnas Indonesia U17 kedatangan pemain setinggi Elkan Bagon. Rival Sintayong frustasi julang biala AFF U23. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pemain timnas Putri Indonesia Zahra Musudaliva berhasil mengantarkan klub barunya Gireso Osaka mengalahkan Ehime FC Ladies dengan skor 1-0 dalam partai uji coba. Pada laga yang digelar selama 2x45 menit dan 1x30 menit tersebut, Zahra Musudaliva sukses mencetak satu gol sekaligus menjadi gol perdananya bersama Gireso Osaka. Ini menjadi awal yang bagus untuk Zahra Musudaliva dalam berkarir di Jepang. Pemain yang akrab di sepas Zahmus tersebut memiliki kesempatan unjuk kiki di WA League Liga Sepak Pula Wanita Profesional Jepang. Hadapun Zahra Musudaliva dikontrak oleh Gireso Osaka selama satu tahun, kesuksesan Zahra menembus Liga Jepang tidak terlepas dari kerjasama antara ASEAN Soccer School dengan Gireso Osaka. Presiden Gireso Osaka Hiroaki Morishima mengatakan bahwa Zahra direkrut karena dinilai memiliki skill yang bagus dan juga sikapnya di dalam serta di luar lapangan. Hiroaki bahkan memuji cara Zahra saat berinteraksi dengan para supporter klub Jepang tersebut. Salah satu kontestan Liga 2 2023-2024, Kresik United, memperkuat lini depan mereka dengan mendatangkan eks penyerang timnas Indonesia U23, Muhammad Ridwan. Hal tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi klub at Kresik United. Muhammad Ridwan sebelumnya sempat menjadi andalan Sintayong, kalah meraih perak DC Games 2022. Pesepak pula kelahiran kendal tersebut merupakan jempolan dari Dikla Dragunek. Diketahui Ridwan lalu bergabung dengan Sriwijaya FG pada tahun 2017. Dia juga sempat memperkuat persilah lamongan pada periode 2019-2020, hingga PSIS Semarang pada 2020-2021. Musim lalu, Ridwan memperkuat Persik Kediri dan Dewa United. Bersama Persik, dia mencatatkan 10 penampilan di putaran pertama Liga 1 2022-2023. Sementara saat membela Dewa United, Ridwan cuma diberikan kesempatan 4 kali bermain. Yandi Sovian kembali menunjukkan tajunya di level tertinggi sepak bola Indonesia. Baru-baru ini dia sukses mencetak praise saat mengantar Persik Kepu 1973 mengalahkan Bayangkara FC, dengan skor 3-1 pada pekan keempat BRI Liga 1 2023-2024. Bahkan salah satu gol Yandi Sovian terpilih sebagai best goal of the week, alias goal terbaik pekan keempat. Goal tersebut terbilang cantik karena dijatak di sisi pojok lapangan dekat tendangan sudut yang meluncur deras ke gawang Bayangkara FC, yang saat itu dikawal oleh Awan Seto Rahajo. Musim ini Yandi Sovian telah mencetak 2 gol dari 3 pertandingan yang telah dijalani. Mungkin nama Yandi Sovian bisa diujal untuk memperkuat timnas Indonesia Senior yang kini dilatih oleh Sintayong. Terdekat, skuad Garuda akan menghadapi Turkmenistan pada Laga FIFA Midstay pada 8 September mendatang. Timnas Indonesia U17 terus menggelar sesi latihan sekaligus seleksi di lapangan Asenayan, Jakarta hari ini. Sesi latihan tersebut dimulai sejak pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, dan dipimpin langsung oleh sang pelatih Bima Sakti. Pada sesi latihan kali ini, Wilber Halim Jardim masih belum tampak batang hidungnya. Sementara itu, terdapat 4 pemain diaspora yang sudah tidak ikut latihan lantaran dipulangkan oleh Bima Sakti. Terlepas dari sesi latihan sekaligus seleksi di Jakarta ini, seleksi untuk tim U17 yang berlangsung di kota-kota besar masih terus berlangsung. PSSI akan menjaring pemain potensial untuk nantinya dibawa ke Jakarta mengikuti latihan yang dipimpin langsung oleh Bima Sakti. Direktur Teknik PSSI Indra Shafri tampak kaget, usai menemukan pemain yang memiliki tinggi setara dengan Elkan Bagot. Tepatnya pada seleksi tim Nels Indonesia U17 yang dikelar di Solo. Dikutip dari akun TikTok Adkus Darya, Indra Shafri tampak membawa pemain tersebut ke hadapan Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Sotak unggahan tersebut dibanjiri komentar oleh netizen Tanah Air. Banyak yang beranggapan pemain tersebut cocok menjadi striker, namun tak sedikit pula yang berespon dengan jandaan bahwa pemain tersebut layak menjadi pemain fall. Belum diketahui pasti nama dari pemain tersebut, namun peserta yang menjadi perhatian itu diketahui memiliki tinggi 193 cm, yang berarti tinggi Elkan Bagot yang berkisar di 194 cm. Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengaguh saat ini pihaknya sudah mulai melobi-lobi negara besar dari Spanyol, Brazil, hingga Portugal untuk menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Midday tahun depan. Kesuksesan mengelar laga kontra Argentina pada Juni lalu menjadi model PSSI berani menggelar laga besar lainnya. Belum lama ini kabarnya PSSI sudah mengajak Jerman untuk menjalani pertandingan persahabatan dalam laga FIFA Midday. Kabar itu juga langsung disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga. Meski begitu, harik terakhir memastikan laga kelas dunia timnas Indonesia akan diumumkan akhir tahun ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sendiri masih fokus meracik timnas U23 Indonesia yang akan menghadapi piala AFF U23 bulan depan. Rival Sintayong di piala AFF U23-2023 Hong Antoine selaku pelatih timnas U23 Vietnam dibuat pusing jelang gelaran dua tahunan tersebut. Di saat para lawan sibuk mempersiapkan tim, Hong Antoine justru kekurangan pemain untuk squad yang bakal dibawanya ke piala AFF U23-2023. Pasalnya, klub-klub Liga Vietnam kompak menolak melepas pemain ke tim nasional. Saking frustrasinya, keputusan klub Liga Vietnam ini sampai membuat Hong Thuan Ant memanggil pemain dengan usia di kisaran 17 hingga 18 tahun. Sembari mencari solusi yang tepat dan tidak merugikan baik untuk tim nasional Vietnam maupun klub kontestan Liga Domestik. PSSI melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya akan melobby pihak kepolisian agar memberikan dispensasi kepada pemain timnas Indonesia yang menempuh pendidikan polisi. Erick Thohir ingin Mohamad Ferrari dan kolega tetap bisa tampil bersama tim nasional Indonesia U23 meski berstatus siswa akademi kepolisian. Diketahui sebanyak sembilan pemain mengikuti pendidikan kepolisian selama lima bulan. Mayoritos di antaranya adalah jumlah tim nasional Indonesia U20 yang batal berlaga di Piala Dunia U20. Beberapa di antaranya juga merupakan pemain andalan dari Sintayok. Sebut saja Davavasha, Kagang Rudianto, Frank Kimmisa, Ananda Raiha, Dimas Juliano Pamungkas, Dinajar Wahyu, Rabbanitas Nim hingga Mohamad Ferrari. Kedatangan Frank Wormut sebagai konsultan tim nasional Indonesia U17 disambut apik oleh Tom Masdol yang sama-sama berasal dari Jepang. Jeru taktik Persija tersebut percaya bahwa Wormut adalah pelatih yang bagus dan bisa membawa perubahan di sepak bola Indonesia. Terlebih pengalaman yang dimiliki Wormut tidak main-main lantaran sempat menangani klub Jerman dan Belanda. Dengan pengalaman itu pun, Tom Masdol percaya bahwa Frank Wormut nantinya bisa membawa perkembangan di sepak bola tanah air. Wormut sendiri dicadwalkan akan datang ke tanah air pada awal Agustus 2023 ini. Dengan kedatangan pelatih asal Jerman ini, Tom Masdol mengaku siap memperkenalkan Indonesia. Gelandang keturunan milik tim NOS Indonesia Ivar Junior dipastikan tak masuk skuad utama FG Utrecht yang akan beraksi di kasta teratas Belanda Eri Divisi untuk musim 2023-2024. Kepastian ini terlihat saat skuad utama FG Utrecht melakukan sesi foto bersama, baik memain dan juga staff kepelatihan sebagai penanda bahwa mereka menjadi skuad andalan untuk mengarungi musim 2023-2024. Dalam sesi foto bersama itu, tak terlihat wajah Ivar Junior, sehingga dia pun dipastikan masih akan membela Jong Utrecht yang akan berlaga di RST Divisi atau kasta kedua Belanda musim depan. Pergerakan transfer FG Utrecht yang mendatangkan pemain baru seperti Zidane Iqbal dan Ken Bosdogan, serta masih banyaknya pemain senior di skuad utama, membuat Ivar Junior kesulitan untuk menembus tim utama. Terlepas dari hal tersebut, Ivar Junior juga masih terpilang muda dan masih memiliki waktu yang panjang untuk bisa menembus tim utama FG Utrecht. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan tim Nas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!